Shalom adik Hari ini kita mau memuji Tuhan Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita mau mulai ibadah kita Dengan berdoa lebih dahulu Mari kita bersatu dalam doa Kami bersyukur Tuhan Tuhan sudah berikan kami nafas yang baik Pada hari ini Tuhan Setelah dikambilkan mulai ibadah kami Tuhan yang mimpin kami berikan kami sukat cita Berikan kami semangatmu Berikan kami telinga dengan dengaran Bapak Sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik Semua untuk kemuliaan Allah Inilah nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya katakan Amin Biar bersemangat Karena ini masih pagi hari Kita mau angkat ujian dari terbitolah hari Sambil lembut tangan ya Di rumah ya kita berdiri Di mampah hari Sampai pada pasukan Biarlah nama Tuhan dikuji Dari terbit matah hari Sampai pada pasukan Biarlah nama Tuhan dikuji Puji Tuhan Muji Tuhan Muji Tuhan Muji Tuhan Dari terbit matah hari Sampai pada pasukan Dari terbit matah hari Biarlah nama Tuhan Dari terbit matah hari Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan sudah pimpin kami Dari awal ibadah kami Tuhan Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan berkati guru kami akan menyampaikan Tuhan berkati kami Berikan kami telinga yang dengar-dengaran Bapak Sehingga setiap firman yang kami dengar Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Ini adalah nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Yang percaya kan kan? Amin Oke Hari ini masih bisa mau cerita tentang Suatu hal Suatu hal Ayo ada yang bisa tebak kira-kira apa? Ini firmannya masih ada hubungannya sama firman minggu lalu Iya Padahal masih bisa belum lakukan firman minggu lalu apa Cuma katanya masih nyambung nih Kita mau bicara tentang terang Kalian tau gak terang itu kayak gimana? Tau gak? Tau gak? Terang itu yang silau-silau gitu Coba Mas Yusuf mau punya eksperimen suatu hal Halo adik-adik Kalau kalian main gadget Pas di tengah gelap gini Terus diterangin Biar keliatan HPnya Kira-kira mata kalian sakit gak? Kalian main game nih Biar tujuannya menghibur kalian nih Tapi ruangannya kondisinya gelap kayak gini Kira-kira mata kalian sakit gak? Hmm? Hmm? Sakit ya mungkin ya? Oke Oke terima kasih asisten Itu asisten yang Profesor Firman saya pinjam gitu ya Oke Jadi hari ini kita mau belajar Kalau kita melakukan suatu hal Kayak tadi nih Mas Yusuf Pengennya kan senang nih Pengen main game gitu di HP Tapi kondisi waktu itu lampunya gelap Kira-kira yang terjadi apa? Kalian justru senang Atau merasa matanya sakit Atau merasa kalian jadi sedih Karena badan kalian kok rasanya gak enak Yang melihat apa-apa gak enak Itu cerita yang pertama Ilustrasi yang pertama Diingat-ingat dulu Jadi kalau kalian Tiba-tiba lagi pengen hiburan Akhirnya kalian main game Di tengah lampu yang gelap Di tengah mati lampu Kira-kira kalian bayangin mata kalian Jadi sakit Kemudian kalian jadi gak enak Badannya malah Kemudian Mas Yusuf punya ilustrasi yang kedua Kalian mau tak kasih 100 ribu Mau gak 100 ribu? Tidak ada contohnya Karena gak punya orang Mas Yusuf ya Nah Kalau kalian mau tak kasih 100 ribu Kalian harus melewati tantangan ini Tantangannya sederhana Jadi Ambil gelas Yang biasanya Ada garisnya dua itu ya Yang segini itu ya 200 mili Nah Itu coba Kalian diisi air sampai penuh Terus kalian Jalan keliling Lapangan Pancasila Gak boleh sampai ada Satu titik pun Satu tetes pun Yang airnya tumpah Kalian Kalau bisa Motor gitu Nanti masih serkesimu Kalau bisa Tetapi harus penuh banget Harus penuh full Kalau bisa Nah Kalau misalnya kalian berani ngelakuinnya Nanti coba dilakuin Kira-kira apa yang terjadi Kalian pasti akan fokus Nelihat itu semua Kalian akan melihatin terus nih Ibaratnya ini air ya Kalian akan jalannya kayak gini Des 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 Fokusnya sama gelasnya itu Kalian gak akan tahu Yang terjadi di samping kanan kiri kalian Oke Sekarang kita sudah punya Dua gambaran ada aja Yang pertama tadi Tentang terang Kalau kalian itu Belajar di tengah kegelapan Atau kalian main game Di tengah kegelapan Tujuannya cari seneng Tujuannya cari ilmu Mungkin kalau kalian belajar Tetapi Kalau kalian melakuinnya Di tengah kegelapan Kalian Gak akan dapat kesenangan itu Tapi kalian akan dapat semesara Hari ini kita mau sama-sama Buka dulu ayatnya Di Yohanes 3 Ayat yang ke-16 Ini harusnya kalian udah hafal ya Gak usah buka ya Kalian pastinya harusnya hafal Apa kira-kira Oke Mari saya mau bacain ya Buat kalian Yohanes 3 16 Demikianlah firman Tuhan Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Hari ini kita mau belajar Sama-sama dari Ketika kalian Berusaha mencari hiburan Tetapi kondisi kalian Di tengah kegelapan Kalian gak akan dapat Hiburan itu Yang kalian akan dapat Adakah adalah kesengsaraan Artinya apa Ketika adik-adik Pengen Misalnya dapat uang ini Pengen dapat uang Terus dapat uang dari mana ya Kalau masyarakat kecil Biasanya Dikasih uang persembahan Nah Kalau dikasih uang persembahan Disuruh kasih persembahan Hayo Ngaku Ada yang gak pernah Pernah gak Kalian dikasih uang persembahan 5 ribu Disuruh masukin semua Tapi kalian Masukinnya 2 ribu aja 3 ribunya buat jajan Iya itu mas Danang Aku pernah katanya Nah Kalau kalian kayak gitu Sama saja Kalian kayak yang orang tadi nih Belajar Gitu Atau main game Biar Tujuannya menghibur diri Tujuannya Kalian pengen jajan Punya uang buat jajan Buat nyenangin kalian Tetapi Kalian melakuinnya Gak dasarnya kebenaran Harusnya uang buat persembahan Kalian buat jajan Itu udah salah Jadi kita gak boleh hidup kayak gitu Terus hubungannya apa Sama ayatnya ini Nah Kalau kalian tau Tuhan Yesus lahir dimana Dimana Rumah sakit nyawen Enggak ya Tuhan Yesus lahir di Kandang Domba Tempat yang kotor Kalau buat kalian yang mungkin Kemain-kemain Hidupnya gelap Kayak tadi tuh Kondisi rumah gelap Nah hidupnya gelap itu Tuhan Yesus lahir di hati kita yang gelap Supaya memberikan terang Buat kita ada di Tuhan Yesus sudah datang Buat kita Nah kita harus hidup Sesuai dengan firman Tuhan Terus ilustrasi yang kedua Ini hampir selesai ya Ilustrasi yang kedua tadi Kalian kan Tak suruh bawa gelas nih Penuh gitu Meskipun kalian berhasil Andai kata kalian berhasil Melewati lapan penyasiwa ini Tapi Ketika kalian berjalan Kalian gak akan tau Apa yang terjadi Di samping kanan kiri kalian Sama halnya dengan Hidup kalian adik-adik Kalau kalian cuma fokusnya Misalnya nih yang sekolah Fokusnya belajar Terus Atau yang Suka main game Fokusnya main game Terus Kalian gak fokus cari Tuhan Kalian cuma fokus sama Satu hal ini aja Kalian gak lihat-lihat kondisi sekitar Gak lihat kondisi Gimana sekarang Gak nyari Tuhan Dan otomatis Kalian gak bisa lihat Kembaikan Tuhan Karena kalian cuma fokus Di satu titik Nah Satu lagi ayat yang Mau kita baca Di Yohanes 14 ayat ke-6 Yohanes 14 ayat yang ke-6 Kita baca sama-sama ya Sudah ketemu? Oke Satu, dua, tiga Kata Yesus kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Amin Nah Adik-adik Disitu tulisinya Tuhan Yesus itu Jalan Dan kebenaran Dan hidup Jadi kalau kita mau Jalannya benar Kalau kalian mau Hidupnya melihat kebaikan Tuhan Kita hidup Harus hidup Sesuai dengan jalannya Tuhan Jalannya Tuhan itu gimana? Sederhana aja Setidaknya kalian hidup Tak sama Firman Tuhan Ada yang positif Ini kesannya Kalian Ngejar prestasi Terus belajar terus Tapi kalian gak hidup Sesuai dengan firman Tuhan Kalian ngejar prestasinya Dengan Cara yang Gimana ya Terlalu sering mencontek Terus Cuma Belajar aja Tanpa berdoa Itu juga salah Jadi kalian yang Meskipun di rumah Belajar fokus nih Kalian tetap harus Mengandalkan Tuhan Supaya Jalan kita Kebenarannya itu Kita dapat dari Tuhan Itu aja Jadi hari ini Kita mau sama-sama Supaya kita hidup Dalam terang Tuhan Meskipun kita Melakukan hal yang Mengenakan untuk kita Itu sekali lagi Harus dasarnya Kebenaran Dan hidupnya Sesuai dengan Jalannya Tuhan Itu aja Kita mau sama-sama Tutup di dalam Doa Yuk sama-sama Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan sudah mengajari kami Untuk hidup Di dalam jalan terangmu Dan di dalam jalan Kebenaranmu Bapak Ajari kami Tuhan Untuk hidup Sesuai dengan Apa yang Tuhan Sudah firmankan Berkati kami Bapak Sehingga kami Bisa mengikuti firman Tuhan Meskipun kami tahu Itu berat Tapi kami yakin Dan percaya Bahwa firman Tuhan itu Akan muntun kami Kepada terangmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yang mau lanjutkan Aktivitas kami Tuhan yang berkati kami Terus Berikan kami Kesehatan Kekuatanmu Bapak Sehingga kami terhindar Dari segala macam Sakit penyakit Berkati keluarga kami Berkati semuanya Tuhan Terima kasih Tuhan Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Nya bersyukur Amin Oke itu aja Selamat hari minggu Salam iman Salam imut Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.